Hai teman subscriberku, bersyukur lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriberku, nah di video kali ini aku tuh bakal ngasih informasi atau membagi ilmu Nah mengenai gimana sih cara untuk menghadapi atau menangani dari pohon albasia atau tanaman albasia yang dimakan rayap atau binatang hidup di dalam pohon tersebut Karena banyak banget kan dari pemilik-pemilik pohon atau petani-petani albasia yang mengalami kayak tanaman seperti ini atau seperti ini Nah itu kan kayak di apa namanya akhirnya ditebang karena dikira tanaman itu akan mati atau akan tumbang Nah padahal di video kali ini aku bakal ngasih tips gimana cara merawat tanaman yang sudah dimakan rayap Jadi tetap bisa sehat lagi, bisa tumbuh berkembang lagi, bisa menjulang tinggi dan tetap bisa digunakan Jadi kamu jangan skip video ini oke, karena video ini bermanfaat banget buat kamu Dan yang udah dukung channel ini aku ucapin terima kasih Dan yang belum dukung channel ini aku ingetin, sekali lagi langsung aja like, comment, and subscribe Dan jangan lupa kamu wajib banget nyalain notifikasinya Biar kamu tau kalau aku upload video baru Daaah selamat menonton video ini Kita menuju ke arah tanaman albasia Let's go Kita mulai Teman subscriber ku untuk menuju tempat albasia itu harus melihat di alam-alam Kayak gini dintur dari atas Yang mana pak, ini yang mau diobati pak Yang sebelah tanaman Yuk, jalan Jalan Ini rumput yang buat makan syapi Nah, ini disana Ini jalan keras Masya Allah Ini jalannya Lumayan karena rumputnya ini rada tajam juga Kita mau obati yang katanya lapuk Ini nih, pohonnya segede ini Oh ya Itu adalah yang dimakan Yang dimakan rayap Raya Tri Hutomo sebagai petani albasia Yang sudah turun-temurun dari orang tua Kemudian Albasia itu Banyak sekali Hamanya Ada hama penggerek binatang Penggerek batang Seperti di atas itu Lubang-lubang pohonnya Nah, sebelum Kita mulai Saya itu sebagai petani Merasa resah Bagaimana pohonnya Dimakan oleh penggerek batang Nah, maka saya berpikir Membeli obat Yang namanya Ini Saya ambil aja Namanya Fir Taco Untuk Mengobati Batang Yang dimakan oleh Hewan penggerek Batang Nah, itu kan batangnya di atas pak Oh Enggak usah kita memanjat ke atas Kita obati dari sini Kita obati dari bawah Yaitu ini Akar Yang besar Kemudian ini Pangkal akar Ini batangnya yang besar Kemudian kita lubangi di bawah sini Nah Di Pangkal batang ini Nah, di sini Pakai pelubang Yang namanya Pahat Atau Bar Di Bar Bisa Ini pakai pahat Karena tidak punya bar Kalau enggak punya pahat Bagaimana pak Mudah saja Pak Kalau tidak punya pahat pakai paku Kemudian paku Dipipihkan seperti ini Jadilah pahat Ditutuk Dibatu Jadi pahat Nah Kalau punya sekarang kita mulai dari Pertama Kita lubangi Di Pangkal Batang Akar pangkal batang Kita lubangi dulu Kita menggunakan pahat Ini di sini Nah ini berlubang Sampai dalam pak Ya kira-kira 5 cm Dalamnya Nah sekitar 3 sampai 5 cm Sampai ke Kena Batang Kayunya Tuh Kita lubangi di tiga tempat Ini satu Kemudian satu lagi di sini Kenapa harus tiga tempat Ya biar penyebaran obatnya cepat Tiga atau tempat Empat tempat Di masing-masing yang ada akarnya besar Biar penyebaran obatnya cepat Ke atas Jadi kita tidak usah memanjat Repot-repot manjat Nah ini Kalau tidak punya itu pakai pahat ini Ini paku Yang tadi kita buat Pakai ini Nah Ini paku Dari ini Kita tutupi Ini jadi gepeng kayak gini Bisa juga ini untuk memanjat ini Nah ini Nah seperti itu Kita lubang lagi di sini Nah Atau pakai paku ini yang tadi kita buat Nah ini kita pakai paku lagi Yang ini tadi kita buat Kita mengambil kayu Ada karena banyak empat Ada empat biji Nah itu untuk nutup ini nanti Ini untuk nutup di sini Setelah kita kasih obat Sekarang obat ini kita cairkan dulu Sini dulu Kita coba kita masukkan ke sini Botol Potong Dan kita masukkan ke dalam botol Yang sudah berisi air Atau bisa langsung seperti ini Nah langsung seperti ini Tidak usah dimasukkan ke botol juga tidak apa-apa Ini air Ini air Ini air Kemudian kita ambil kapas Kemudian kita ambil kapas Yang sudah kita obati Kita tutup dengan kapas Biar bersih Biar bersih Nah kemudian kita Tutup dengan kayu ini Pelan-pelan Nah selesai Satu lubang Kemudian kita masukkan Untuk membersihkan Untuk membersihkan Ini Ya Kita masukkan ini Yang tadi sudah Kita masukkan airnya itu Kemudian kita beri obat ini Obat yang sudah campur air Kita masukkan Nah setelah itu ditutup dengan kapas Tutup dengan kapas Tutup dengan kapas Kita tutup dengan kapas Kita tutup dengan kayu Kayu ini 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 Sudah Sampai dengan penuh Lubangnya Setelah itu kita tutup Dengan kapas Tutup dengan kapas Nah Seperti ini Dan kita tutup dengan kayu Selesai Nah Kita kasih obat dulu Kemudian kita tutup Dengan kapas Ini kasih obat lagi Kalau sudah Terserap Karena mudah sekali terserap Seperti ini Namanya Fir Taco Hmm Nah ini Masukkan kapas Kita tutup Selesai Selesai Sudah Sudah Tidak sampai 5 menit Pohon Sudah kita obati Tidak usah memanjat ke atas Kita obati dari bawah Tunggu 1 bulan sudah mulus Batangnya seperti yang ada di samping-samping kita Nah itu sudah sehat semua Nah Kalau pohonnya sehat 5 tahun saja Lingkarannya sudah 140 Ini lihat buktinya Nah 140 cm Sudah Semoga Semoga Kayu Para petani sehat Tidak Berpenyakian Dari saya Sebagai Petani Albasyah Tangguh Bisa mengobati kayu Tidak usah Bingung-bingung Para petani Kalau kayunya sakit Belikan obat di toko pertanian Hai Kamu Kalau udah di video ini Berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai Aku ucapin terima kasih Terima kasih banyak aku ucapin Nah terima kasih sudah menonton video ini Dan terima kasih sudah mendukung channel ini Sehingga channel ini bisa berkembang sampai sekarang Aku ucapin banyak-banyak terima kasih Dan yang belum Langsung kamu harus pencet like Langsung comment And nyalain Subscribe Dan jangan lupa kamu lagi banget nyalain Notifikasinya Notifikasinya Biar kamu tahu kalau aku upload video baru Dan kamu kalau mau Rekomendasi atau request Aku mau bikin video apa Atau video yang seperti apa Atau ada kritik saran Kalian bisa langsung manget Kirim di email di bahagia Atau Kalian bisa tulis di kolom komentar Untuk kita diskusi Oke Terima kasih Daaaah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih